Intro Antara Bawaslu dengan kubu Prabowo Gibran tegang. Bawaslu Jakarta Pusat telah menyimpulkan bahwa kegiatan cowokres nomor urut 2 Gibran Raka Bumingraka yang membagi-bagikan susu di arena Car Free Day disebut sebagai pelanggaran hukum lainnya. Surat pemberitahun Bawaslu Jakarta Pusat tersebut ditempelkan di papan pengumuman kantor Bawaslu Jakarta Pusat sejak Rabu 3 Januari 2024. Pelanggaran hukum lain yang dimaksud adalah pasal 7 Peraturan Gubernur DKI Jakarta nomor 12 tahun 2016, yang pada intinya dalam hari bebas kendaraan bermotor, dilarang ada kegiatan politik. Surat Bawaslu Jakarta Pusat ini menyulut protes tim kampanye nasional Prabowo Gibran. Kubu Prabowo Gibran menyebut, Bawaslu Jakarta Bawaslu Jakarta Pusat tidak profesional sehingga akan dilaporkan ke DKPP. TKN menyebut, Gibran bagi-bagi susu bukan dalam kegiatan politik. Tindakan teman-teman Bawaslu unprofesional, tidak profesional maka jalurnya adalah ke DKPP. Untuk apa? Untuk mengingatkan para teman-teman yang berfungsi mengawasi menjalankan tugasnya secara benar, secara profesional, seturut dengan etika dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Karena itu, kami kemarin TKN secara resmi sudah melaporkan Bawaslu Kota Administratif Jakarta Pusat ke DKPP. Dan sudah diterima. Ketua Bawaslu Eri Rahmat Bagja mengatakan, Bawaslu Jakarta Pusat sudah bekerja sesuai mekanisme. Pertama, Bawaslu menyebut tidak ada pelanggaran tindak pidana pemilu. Kedua, setelah tidak ada pelanggaran tindak pidana pemilu, tapi berdasarkan kajian, acara bagi-bagi susu Gibran, diduga melanggar aturan lain, yaitu Pergup DKI Jakarta tentang Car Free Day. Karena Bawaslu Eri adalah tidak terpenuhnya unsur pelanggaran tindak pidana pemilu. Tindak pidana pemilunya. Nah, jadi ketika teman-teman itu terus ya dalam masalah pelanggaran peraturan pundang-pundang lainnya, maka prosesnya adalah kajian dan kemudian teruskan dengan rekomendasi. Nah, kemudian masuk ke DKI Jakarta. Sekarang DKI Jakarta akan melakukan rekomendasi kepada gubernur DKI. Sebelum mengeluarkan surat, Bawaslu Jakarta Pusat sudah memanggil Gibran Raka Bumeng Raka dipanggil untuk datang tanggal 1. Gibran baru hadir tanggal 3 Januari. Setelah membersih Gibran, Bawaslu Jakarta Pusat lalu merekomendasikan kepada Bawaslu DKI Jakarta untuk menindak lanjuti dugaan pelanggaran hukum lain terkait aksi Gibran bagi-bagi susu di kawasan Car Free Day kepada Bawaslu DKI. Atas temuan ini, Bawaslu terancam dilaporkan ke DKPP oleh Kubu Prabowo Gibran. Untuk kita perhatikan setiap kasus yang kemudian dilaporkan ke DKPP. terutama terhadap bawahan kami di lewat tingkat Kabupaten Kota. Tidak akan ada pendampingan? Ya pasti didampingi, mungkin tidak tidak didampingi. Ini proseduran demikian. Jika TKN menyebut Gibran sedang tidak beraksi politik, lantas untuk apa Gibran dan sejumlah orang bagi-bagi susu di Car Free Day? Tim Liputan, Metro TV. Jelajahi Cara Baru Mendapatkan Informasi Download Metro TV Extend sekarang!